Iblis Sungai Telaga Jilid 5. Nona yang baik, aku Kat Tongke, aku kenal aturan, kata dia mencoba bersikap sabar. Aku tahu kau cuan rumah dan aku tetamu, dan aku tahu pula pepatah yang berkata, tamu-tamu tak dapat memaksa, kau cuan rumahnya. Begitulah sekarang ini, aku suka mengalah di dalam tiga jurus, tak akan aku membalas menyerang padamu tetapi jika dalam tiga jurus kau tak mampu mengalahkan aku, bagaimana Giyok Peng mendongkol dan gusar, tak sudi ia melayani bicara. Siapa mau mengalah dari kau sekalipun buat tiga jurus bentak si Nona. Aku akan layani kau sampai seratus jurus, si Wong Kang menyela dengan tawa nyaring, bandering di tangannya diulapkan. Nona, jangan kau memandang enteng taliku ini katanya. Taliku ini sama dengan aku sendiri ialah sudah lama tersohornya. Mari aku bilang ikau secara terus terang. Taliku ini bernama Tulehuntulat Bengso, artinya tali pengejar roh dan perampas nyawa. Taliku lebih hebat daripada Kwasianso, tali peranti meringkus dewa, dan selama sepuluh tahun entah berapa banyak orang Kangongkosen yang telah kuringkus bagaikan babi dan kambing untuk diseret ke Poliongtu di mana mereka dibunuh dan kulitnya dibeset mayatnya pun ludas. Hanya kalau orang sebagai kau yang begini cantik manis, aku kat Tongkei suka bermurah hati, takanku hukum mati kepadamu sebaliknya akan aku ambil kau sebagai, benci rasanya diopeng mendengar orang mengoceh makin lama makin tak keruan. Jahanam selanya. Jahanam, hari ini kau mengakui kejahatanmu sudah meluap. Entah berapa banyak wanita yang telah menjadi korban kebiadabanmu. Kalau kau tak datang kemari, itulah untungmu, tetapi sekarang kau sudah mengantarkan jiwa, inilah kebetulan bagiku. Memang aku hendak membasmi manusia biadab semacamu. Akulah yang akan mengejar roh dan merampas jiwamu. Sudah, jangan banyak mulut kau. Lihat pedangku begitu ia mengakhiri kata-katanya itu, begitu nona pek maju ke garis bun dari Patkwa menyimpang satu tindak untuk menginjak garis Tue. Tue. Itulah gerakan dari Hie Bun Patkwa Piam untuk maju menyerang. Inilah sebab Song Kang kebetulan berdiri di garis Kian Kiong. Song Kang mengawasi gerak gerik si nona. Dia tak mengerti artinya tindakan maju itu. Dia justru merasa sangat girang sebab dia menyangka hatinya si nona sudah berubah menjadi lunak. Tanpa merasa dia berseru, bagus nona baru saja seruan itu keluar atas pedangnya, Giyok Peng seudah meluncur ke muka orang. Tadinya pedang itu bersikap bukan menebas bukan menikam, membuat si pria matuk keranjang tak dapat menerka-nerka. Tahu-tahu dia sudah kaget. Maka guna menyelamatkan dirinya, dia lompat berjumpalitan dengan jurus silat Tiepoan Kio, jembatan papan besi. Melihat orang lolos, Giyok Peng menyerang pula dengan satu susulan cepat. Ia mendadak ke Kian Kiong, pedangnya menikam ke muka orang, di saat orang itu berkepala di bawah berkoki di atas. Segera terdengar satu suara nyaring, dari beradunya ujung pedang dengan benda keras. Nona Pek terperanjat. Tikamannya itu tepat, hanya tadinya kalau ia menyangka mengenai sasarannya, kiranya hampir menancap di batu bata. Dan tengah ia keheran-heranan, ia mendengar tawanya si orang si Tio yang terus berkata, Aku berada di sini menantikanmu dengan cepat Giyok pengkepalanya, Siong. Keng berjongkok di atas meja tempat memasang dupa, banderingannya terlibat pada kuping Hiolong, tempat abu. Dia tampak gembira. Diam-diam si nona terperanjat. Benar-benar lawan itu lihai. Siong Kang menepuk-nepuk meja sembari tertawa dia berkata, Nona, ilmu ringan tubuhmu benar mahir. Dan ilmu pedang juga tak dapat dicela. Nah, hayo kau menyerang pula. Tinggal satu jurus lagi. Bukankah aku menjanjikan tiga jurus padamu Giyok Peng tidak menjawab. Ia sedang diganggu rasa herannya. Iyalah kenapa tidak ada pendeta yang muncul sedangkan ia sudah membunyikan genta berulang-ulang. Apa mungkin semua pendeta sudah pergi ke luar berikut Pek, Kat Siau dan NGWA Siau, pamannya itu? Kalau benar pastilah di luar kuil sudah terjadi sesuatu yang hebat. Ia pula memikirkan Kyaowin. Bagaimana dengan kakak itu? Kemana perginya Seng Kakat? Apakah kakak itu pun tak menghadapi lawan yang lihai? Karena pikirannya itu terganggu, ia jadi diam sambil mengawasi saja lawannya itu. Siong Kang mana tak tajam, ia membuah si matuk keranjangnya terhadap kecantikan Nona di hadapannya itu. Ia merasa orang makin dipandang menjadi makin cantik, hingga kembali liurnya meleleh keluar. Akhirnya Giyok pengsadar, hatinya pun panas sekali. Katong kau bentaknya semaril menuding, kaulah si ular naga yang biasa keluar dari sarangnya, kenapa kau tidak mau jantan nongol? Kalau aku lihat macamu sekarang ini kau justru mirip dengan hok A.U.C.O.A., ulat yang mendekam di atas meja. Beranikah kau turun dari meja dan diam dekat? Padaku untuk melayani pedangku ini Siong Kang tertawa lebar menjawab tantangan itu. Masih ada satu jurus katanya Jumawa, bukannya dah menjawab, dia justru memperingati akan janji yang diberikannya. Kau tahu, kalau seorang budiman mengeluarkan perkataannya, empat ekor kuda tak dapat mengejarnya. Kau percaya aku, aku tidak mau menghina kau dengan melanggar janjiku Giyok pemberlaku sabar. Ia memang berniat menggunakan akal memancing orang melompat turun akan ia membarengi menyerang atau kalau ia gagal, hendak ia lompat keluar guna mencari siasat selanjutnya. Siong Kang tidak tahu dirinya diakali. Ia nongkrong terus di atas meja sembah yang itu. Ketika ia mendapat kenyataan si Nona tidak mau menyerangnya pula, baru ia membuka mulut lebar-lebar untuk tertawa. Dengan sikap acuh-ta'acuh, ia berkata, setelahkah selesai menyerangku tiga kali, barulah aku akan membalas menyerangmu. Kalau ada yang datang tetapi tidak dibalasi, itu namanya tidak kenal adat istiadat. Nona yang baik, benar atau tidak kata-kataku ini baru sekarang si Nona mau melayani bicara. Katamu mau mengalah tiga jurus dari aku, katanya, sudah dua jurus dan masih ada satu jurus sisanya yang penghabisan, tetapi kau berlaku licik. Kenapa kau main berkelit saja? Itu namanya bukan mengalah, hanya kau melindungi dirimu yang licin. Dengan caramu ini, jangan kata tiga jurus, tiga ratus jurus pun tidak ada. Artinya Nona Pek Sudi melayani bicara karena ia pikir untuk memperlambat waktu, selama ia mengharap-harap kembalinya para pendeta. Yang ia sangka akan tiba tak lama lagi, siapa tahu jago dari Pulau Naga Melengkung itu tak kena diakali. Dia itu tak sudi turun, cuma matanya terus mengawasi. Hai, mahluk hinadi nebentak diok pengkemudian. Masih kau tidak mau turun untuk kita bertempur terus HMM Siongkeng mendengus dingin, terus dia berlompat jungkir balik untuk meloloskan tali kaitannya dari kuping tempat abu yang besar, untuk lekas-lekas dia menyimpannya. Setelah itu barulah dia menghunus pedangnya sambil dia berlompat turun guna bersiap siaga. Nona Pek langsung melompat maju sambil menikam kerongkongan orang. Siongkeng tertawa dingin, dengan pedangnya ia memberi perlawanan. Dia menebas pedang orang dengan jurus Garuda mementang sayap, karena ini kedua senjata beradu keras dan mengeluarkan letikan percikan seperti kembang api. Dengan berbareng kedua pihak melompat mundur. Dengan cepat tahulah mereka akan tenaga kekuatan masing-masing. Hanya sebentar, Kat Tongkau segera membentak sambil dibarengi tubuhnya melompat maju untuk menikam si Nona. Dia incar jalan darah Hiam Kie di dadanya Nona itu. Itulah satu serangan ceriwis. Setelah mengetahui tenaga lawan, Giyokeng tidak mau buat kedua kalinya mengadu tenaga pula. Ia tertawa sambil melompat maju ke arah lawannya, ia pun membacok ke arah lengan kiri lawan itu. Itulah tikaman badai dan guntur. Ia mencari jalan darah Pek Jie. Siongkeng tertawa dingin. Dia berkelit sambil memutar tubuh, pedangnya terus ditikamkan pula. Kali ini dia menggunakan tipu. Menyebak rumput mencari ular dan pedangnya mencari sasaran jalan darah Beng Bun di punggung si Nona. Giyokeng terkejut juga. Sambil mengegus tubuh, Ia lompat ke samping, dari situ ia menyontek dengan pedang kemuka lawan, membikin lawan itu kaget dan lekas-lekas membela diri. Melihat lagak orang itu, si Nona tertawa. Tapi ia tidak hanya tertawa, ia menyusuli dengan satu tikaman lain. Kali ini kedada, kesasaran yang berupa jalan darah Ciyang Tai. Siongkeng pun terkejut. Ia melihat bagaimana si Nona selalu mencari jalan darahnya yang berbahaya, yang dapat membahayakan nyawanya. Ia menjadi panas hati. Segera ia membuat pembalasan. Dua kalinya menikam saling susul bengis sekali. Giyokeng menjadi reput dibuatnya. Tak kurang cepatnya, ia menangkis ke kiri dan ke arah dari mana tikaman-tikaman datang. Ia mendapat kenyataan serangan si Naga keluar dari sarang mengancam sekali sinar putih dari pedangnya. Dia itu berkehuwabatan putih dan suara anginnya menghembus-hembus. Maka ia berlaku tenang, ia melayani dengan jurus dari Kiai Bun Pat Kua Kiam. Karena ini mereka berdua menjadi bergerak-gerak dengan cepat sekali. Mereka berkelit dan berlompatan, mereka maju dan mundur silih berganti. Tanpa merasa, saking cepatnya pertempuran sudah berlangsung 20 jurus. Selama itu si Nona merasai bagaimana musuhnya kuat dan alot. Selama itu ia cuma mampu melayani, tak dapat ia mendesaknya. Syukur ia cerdas dan bermata tajam. Maka tak mau ia larut melayani keras dengan keras. Segera ia menggunakan akal. Ia menggunakan ketajaman lidahnya, akan mendamprat dan mengejek lawan itu, membuatnya panas hati dan gusar. Akal ini memberikan hasil. Hatinya Songkeng panas bukan main, ia menyerang sengit sekali. Ia telah menggunakan seluruh kepandayanya akan merobohkan si Nona. Dalam murkanya, ia lupa halnya si Nona cantik manis dan tadi ia hendak genggu dan perkosa. Sekarang ia menyerangnya sebagai musuh yang dibenci. Dengan Kiai Bun Pat Kua Kiam, Giyok pengelayani musuh yang tangguh dan telengas ini. Di mana perlu ia menyingkir ke sekitar lawan, tak lagi ia mau melawan sama kerasnya. Maka itu, kembali telah lewat 20 jurus. Hingga selama 40 jurus, mereka masih sama tangguhnya. Segera tampak Songkeng tak lagi menyerang keras sebagai tadi-tadinya. Gerakannya mulai lamban, seperti dua tangannya tak dapat mengimbangi hawa amarahnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa sebenarnya Nona itu bukanlah sembarang lawan, sedang pada mulutnya dia memandang ringan dan hendak mempermainkannya. Kiranya dia memang unggul disebabkan desakannya dengan talinya yang lihai itu. Tapi dia masih tidak mau menyerah kalah, bahkan dia penasaran. Dia toh belum dikalahkan, dia baru dibikin tak mampu merobohkan musuhnya. Sekarang jago dari Chuliong Chiu mau menggunakan akalnya. Dia men mundur saja. Selang sembilan tindak, diam-diam dia merogoh kesakunya menyiapkan senjata rahasianya. Dia menggunakan tangan kiri sebab tangan kanannya selalu menggunakan pedangnya guna melayani lawan, ternyata ia menggunakan hui hie piau, yaitu senjata rahasia ikan terbang. Tiga kali beruntunda menyerang si Nona selagi Nona itu tidak bersiap sedia. Tapi, itulah bukan senjata rahasia maut yang dapat mematikan, itu hanya tipuan belaka guna membuat lawan kaget dan repot. Selagi menimpuk itu, selagi si Nona terkejut, tangan kanannya berganti meraba ke tinggangnya di mana ada tersiapkan lain macam senjata rahasia, ia 18 biji hui sengtan, peluru bintang terbang. Asalkan alat rahasianya ditekan, peluru melesat saling susu menyerang musuh. Giyok pengkaget dan repot. Itulah senjata-senjata rahasia yang asing baginya. Makanya ia menyampoknya, ketiga hui hie piau. Yang hebat adalah 18 buah peluru itu, yang menyerang ke atas dan ke bawah, masing-masing sembilan biji. Itulah tipu senjata rahasia yang dinamakan hujan bunga sejagat. Untuk menyelamatkan diri, ia menggunakan kemahiran kegesitan dan kelincahan tubuhnya. Ia berkelit dan berlompatan ke segala arah hingga ia tampak mirip daun-daun yang berjatuhan. Kalau ia berlompatan ke kiri dan kanan, ia lompat tak lebih dari tujuh kaki. Itulah ilmu yang dinamakan tonggret bersedia di antara daun rontok, selekasnya 18 senjata habis dipakai menyerang, bebaslah nonapek dari ancaman bencana maut itu. Tidak ada sebiji peluru juga yang mengenai tubuhnya. Setiap peluru cuma mendekati ia tiga dim lalu terasampok menyasar. Bukan main mendongkol dan gusarnya kat tongkau, tanpa mengatakan sesuatu ia menyerang pula. Dia mengumbar hawa amarahnya. Kali ini dia menyerang dengan senjata rahasianya yang ketiga ialah Cip Chow Su Innau, panah tangan tujuh bintang memecahkan mega. Dia pun berbesar hati karena sebegitu jauh yang dia tahu setiap menyerang dengan senjata ini mesti-mesti dia berhasil. Tiap batang panah tangan itu panjangnya tujuh dim batangnya, bagian yang tajam ujung ditancapkan empat batang jerum yang mampu menembus sekalipun orang yang tubuhnya kebal, menembus ke daging menancap ke tulang. Saking halusnya, panah tangan itu sulit dikelip. Tapi yang paling celaka adalah ujungnya setiap jarum pernah dicelupkan racun hingga asal mengenai darah, racun itu lantas bekerja, membuat orang binasa seketika. Tio Songkeng Koson, semua tiga senjata rahasianya itu jarang dia gunakan, lebih-lebih panah tangan itu. Biasanya dia gunakan terhadap lawan yang tangguh. Demikian kali ini sesudah kewalahan melayani si Nona yang mulanya ia pandang ringan. Begitu dalam amarahnya, dia menyerang Giyok Peng. Nona Pek selalu waspada. Ia mendengar suara menghembus lalu melihat sinar-sinar halus berkelebatan ke arahnya. Tanpa beraya lagi, ia memutar pedangnya maka itu berhasilah ia menyempok jarum dan runtuh ketujuh jarum maut itu. Songkeng melengak di dalam hati, hawa marahnya lantas meluap dan karenanya itu luar biasa ia menggunakan senjata rahasianya yang terakhir sama-sama lihainya, yaitu hui ciam yang istimewa, panah dan jarum. Makanya ia menyerang dengan ilmu silat, Kero menyerangnya membuat panah itu menyerang kelima sasaran empat penjuru dan tengah hingga mirip dengan bunga BWL lantas disusul dengan sembilan batang jarum, dari luarnya satu panah itu terbuat dari besi pula, Kero menyerangnya sebanyak tiga kali. Setiap ujung panah beracun dan bagian caganya tajam sekali. Jika lima batang yang pertama gagal, menyusul sepuluh batang lainnya, kalau masih gagal pula menyusulah yang terakhir bahkan ini terdiri dua belas batang. Hingga semuanya berjumlah dua puluh tujuh batang panah beracun. Penyerangan yang kedua dan ketiga racun berubah arah lagi, sesuai Kero menyerangnya. Kali ini Xiong Keng percaya bahwa dia tidak akan gagal pula. Nona Pek berseru bagus ketika ia melihat musuh menghujani ia dengan anak panah istimewa itu, dengan lantas ia memutar pedang bagaikan kitiran hingga tubuh terlindung rapat sampai hujan dan angin tak dapat menembusinya, hanya terdengar suara anginnya dan terlihat sinar pedang berkilauan. Suara lainnya adalah bunyinya ujung yang tajam bentrok dengan badan pedang dengan kesudahannya anak panah jatuh berserakan di lantai. Si Nona pun habis sabarnya sesudah ia diserang berulang-ulang itu maka ia hendak pembalasan tetapi justru ia mau menghampiri lawan, Xiong Keng mendahulunya kabur ke dalam pepohonan lebat di dekat situ, tatkala dia dikejar terus, dia pun kabur terus-terusan sampai akhirnya dia lenyap dari pandangan mata. Hingga sia-sia belakasi Nona mendaki puncak untuk melihat ke segala arah. Sebenarnya Xiong Keng menyingkir di tempat-tempat yang rapat dengan pepohonan, dengan cepat dia menuju ke kali Xiong Yang Ki. Di tengah jalan dia terkejut. Tiba-tiba ia mendengar suara riuh dan berisik. Lekas dia menengok ke belakang. Maka tampak banyaknya api obor mendatangi dari puncak ke lenghang di arah kanan kuil Xiong Linsie. Dia dapat menerka tentunya para pendeta lagi berjalan pulang, supaya dia tidak terlihat atau terperguk mereka itu. Lekas-lekas dia lari pula ke tempat lebat dengan pohon, di sini dia tetap lari terus mengikuti tetian rimba itu. Sebenarnya tempat lebat itu merupakan rimba-rimba kecil dan banyak tikungannya dan di setiap gundukan rimba ada. Hidup sebuah pohon tua yang umurnya di atas sertaus tahun yang dahan-dahan dan jauhnya bagaikan mengelilingi langit-langit menambah gelapnya rimba. Jangan kata malam, siang pun gelap dan orang di situ tak dapat membedakan empat penjuru, timur dan barat, selatan dan utara. Di dalam rimba itu mudah bagi orang terasa sar. Tidak demikian cabang atas dari luar lautan ini. Sebabnya ialah dia sudah membuat persediaan, yaitu sejak satu bulan yang lalu dia sudah mendatangi puncak ke lenghang dan membuat sebuah gubuk di dalam di mana dia tinggal dengan menyamar sebagai seorang tukang cari kayu untuk menjelajah rimba guna mengenali setiap bagiannya supaya jika ada kesempatan dia dapat mengintai kuil siau linsie. Dia pula berani bergaul dengan penduduk gunung di sekitar itu hingga dia bisa mendengar dari setiap penduduk andia kata ada gerak-geriknya kuil yang molos keluar. Bahkan di waktu malam pun dia dapat mondar-mandir dengan bebas di dalam rimba itu. Demikianlah kali ini menyingkir dari kuil. Di dalam waktu yang pendek dia sudah tiba di kali siau yang kie di tepi mana dia cepat melompat menaiki sebuah pohon kayu besar untuk mengambil satu buntalan besar untuk sambil membawa buntalan itu dia lompat turun pula. Hanya kali ini segera dia mendengar pertanyaan dari luar rimba siapa di sana mendengar suara itu Song Kang terkejut. Suara itu aneh datangnya seperti dari tempat yang jauh tetapi tibanya yaitu terdengarnya cepat sekali. Suara itu mirip anak panah yang lesat datang. Walaupun demikian dia berlaku tabah dan tenang. Dia berdiam saja. Tak mau dia menyaut. Sebaliknya dia membuka buntalannya dan mengeluarkan sebuah barang setelah dia membukanya nyata itulah sepotong baju renang panjang 5 dim lebar 3 dim terbuatnya dari kulit lunak tapi kuat hingga tak mudah dirusak senjata tajam. Itulah pakaian Cu Leong Cu yang memerlukannya sebab mereka berdiam di atas sebuah pulau dan setiap waktu harus bergerak di air berenang atau menyelam. Dengan cepat Song Kang menggunakan baju mandinya itu kemudian dari dalam bungkusannya dia menarik sepasang gobi yee yaitu senjata mirip kaitan yang diberi nama alis angkasa. Itulah senjata yang bisa dipakai di dalam air dan di dalam air itulah senjatanya pengganti pedang yang berat. Seluruh kaitan terbuat dari besi kuat dan ringan sebab besi bajanya tak besar. Siapa itu di dalam merimba terdengar pula tegur selagi si jago Cu Leong Cu berdandan itu. Suara itu keras tetapi seperti suara seorang tua. Dan pertanyaan terus diulangi beberapa kali sebab selain dia itu tidak memperolah jawaban. Meski juga ia mendengar si wongkeng bagaikan berpura tuli. Tetap ia tidak menyahut balik cuma dengan perlahan ia tertawa dingin. Toh ia bersiap sedia kaitannya dipentang disiapkan guna menyambut musuh. Teguran tidak terdengar lagi sebagai gantinya ada suara kaki mendatangi. Itulah suara yang disebabkan injakan kaki pada daun-daun kering bunyinya berserakan. Sampai di situ dengan tetap waspada si wongkeng mengeluarkan suara seperti babi. Di luar rimba tindakan kaki terdengar mendatangi makin dekat makin dekat. Lagi terdengar suaranya seorang tua siapa di dalam rimba lekas keluar. Jangan kau main sembunyi saja kembali Siong Kang mengeluarkan suara mirip babi tadi. Suhu terdengar suara di luar mirip anak muridnya seorang wanita yang memanggil gurunya. Barangkali itu suaranya binatang. Coba dengar di dalam hatinya Siong Kang tertawa. Ia menerka bahwa orang kena ia akali. karenanya ia mengulangi suaranya itu lebih nyaring lagi. Sebab ia berbunyi kaitannya digoreskan kepada tanah suaranya seperti babi lagi mencakar dengan kakinya. Setelah suara kecil halus itu terdengar suara si tua tadi di waktu salju dan angin besar seperti ini di waktu tengah malam gelap gulita binatang liar juga tak berani keluar mencari makan. Muridku kau berhati-hati lah biar aku yang masuk melihatnya terdengar suara lain lagi. Jika benar binatang liar akan aku bunuh dengan kata aku ini supaya penduduk sini bebas dari gangguannya songkeng menerka di luar rimba ada tiga orang satu tua satu anak tanggung dan yang ketiga seorang pendeta dia itu menyebut katao ialah golok istimewa yang merupakan senjata dari kaum penganut agama seng muda si anak tanggung tentunya seorang kacung karena pendeta dan si orang tua pasti pendeta tua ia memasuki tepian kali tanpa membuat suara pikrinya sekarang kamu bertiga kepala-kepala gundul kebetulan kamu datang dasar kamu mau mengantarkan jiwa kamu dengan begini kalau nanti aku pulang dapat aku menangih jasa dari kakakku segera setelah mengambil keputusan si dua kali setelah itu ia lompat ke tepi kali memang benar ketiga orang itu pendeta semua yang tua adalah guh ceng salah satu dari siau lim engkolo lima tetua siau lim si ye senjatanya ialah sebatang hang puan san yang mirip sekop dia mengajak guh hang adik seperguruannya dan si kacung pendeta ceng ceng mereka datang dari puncak engkolo yang hang dan di sepanjang jalan terus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pek kacian su telah memerintahkan separuh muridnya pulang dan separuh lagi melakukan pemeriksaan umum dan untuk memeriksa di siau yang itu diperlukan lima enam puluh orang gong ceng pernah terluka hingga ia merasa malu karenanya karena itu ia ingin membahasmi para penyerbunya itu maka juga ia yang mengajukan diri meminta tugas ronda dan mintaan itu sebab ia tahu sebelah hilir siau yang menjadi jalan masuk sebelah kiri siau lim si ye dan dialah itu perlu dijaga oleh seorang yang liai cuma ia memesan untuk go ceng berhati-hati setiba fajar dia mesti letas kembali tugasnya akan diganti oleh orang lain demikian bertiga mereka pergi ke siau yang dan mereka justru bertemu dengan si licik tio siongkeng hanya itu mereka menyangka bahwa mereka benar bertemu dengan babi hutan hingga mereka sudah berlaku sembrono dan melanggar pantangan bertemu rimba jangan memasukinya beng hong maju di muka gong ceng mengikuti dia dia menjadi haran dia cuma melihat kali tiada manusia tiada binatang sambil menunjuk ke kali dia kata barusan terang terang aku melihat ada sesuatu yang muncul di permukaan air yang terus selam pula sekarang bayangannya pun lenyap berkata begitu pendeta ini berjalan dia pun menuju ke sebelah kanan disitu ada sebuah pohon cemara yang lebat bercampur pohon pohon rotan dan rumput yang tinggi hingga siapa berjalan disitu dia bisa muncul dan lenyap disebabkan tinggi dan lebatnya rumput itu melihat beng hong maju ceng ceng menyusul go ceng berusaha mencegah tetapi berdua mereka terus melangkah terpaksa ia membiarkan mereka pergi atas segera juga ia mendengar dua jeritan yang menyayatkan ia menjadi kaget sekali ia mengikuti jejak dari situ segera ia berlompat lari untuk mencari tahu suara siapa itu hanya sebentar pendeta ini telah tiba di tepian kali disana tak tampak beng hong dan ceng ceng segala apa sunyi kecuali air sungai berombak bergoyang goyang sambil memegangi senjatanya go ceng berjongkok guna melihat pinggiran kali guna mencari tapak atau bekas bekas kedua kawannya itu untuk terkejutnya ia melihat tanda darah merah baru di atas dahan sebuah pohon terdapat baju yang dikenalinya sebagai milik kacungnya ceng ceng ia menjadi kaget pula lantas ia lalu memasang metode tepian itu guna menyusul atau mencari kedua kawannya itu sepatutnya ceng ceng tak ia bawa bersama baru pendeta ini lari belasan tombak jauhnya mendadak ia mendengar suara air berbareng melihat munculnya kepala seseorang malahan ia lantas kenali si kacung pendeta ceng ceng ia memanggil ceng ceng tidak ada jawaban sebaliknya kepalanya ceng ceng itu mendadak selam tenggelam pula masuk ke dalam kali itulah aneh gong ceng menjadi curiga dia maju buat tindak sambil dia menegur penjahat siapa yang telah mencelakai muridku lekas muncul ia pun menghajar permukaan air menyusul itu tiba-tiba tampak munculnya kepala orang ketika gong ceng mengawasi di samping kaget sekali ia pun mengeluh itulah kepalanya beng hong adik seperguruannya bagaikan orang kalap gong ceng melompat ke air senjatanya dipakai menyerang dengan hebat ia pula berseru jahanam akan aku adu jiwaku hajaran itu membuat air munkerat hasilnya tidak ada kepalanya beng hong terus tak muncul pula tapi di lain saat di muka air sejauh setombak lebih timbulah dua kepala orang dengan berbareng kedua kepala itu bergoy yang tak henti-hentinya itu pula kepalanya beng hong dan ceng ceng dilihat dari gerak geriknya itu terang kedua kepala orang itu ada yang menggerak geriknya yakni dibuat main dalam gusarnya go ceng seperti lupa segala apa ia lantas bergerak menghampiri kedua kepala orang itu karena air kali dalam ia mesti berenang ketika itu air tak membeku sebaliknya air mengalir deras itulah tio seng keng yang telah memancing ceng ceng dan beng hong yang telah ia dapat binasakan sesudah mana lebih jauh mencoba memancing go ceng ia ada bagaikan siluman air ia dapat bergerak dengan leluasa di dalam kali ia girang ketika ia mengetahui si pendeta sudah mencebur ke air apalagi ia selokasnya memperoleh kenyataan pendeta itu tak pandai berenang kepalanya ceng ceng dan beng hong segera ditarik pula ditenggelamkan sebagai gantinya itu tangannya dia dipakai mencabut cagak atau kaitan nigo di ye cia yang ia selipkan di pinggangnya dengan itu ia lantas menyerang di dalam air go ceng tidak dapat bergerak dengan bebas ia menunggu di atas di bawah kurang perhatian justru itu ia dapat merintangi kaitan yang satu tidak lainnya senjatanya kat tongkau memangnya tidak ampun lagi paha kanannya kena tertikam hingga darahnya lantas bocoran dan lukanya nyeri ia kaget dan merasa nyeri dalam kagetnya ia menyerang ke arah dimana ia rasa musuh berada gerakannya itu cepat luar biasa kat tongkau tak dapat membedela atau melindungi diri sepenuhnya ujung senjata lawannya mengenai kemprolannya disebabkan gerakannya sedikit lambat bukan menia merasakan nyeri ia lantas menyelam lari habis menyerang itu goceng lekas lekas kembali ke darat tak usah ia berdiam lama di permukaan air ia tampak timbulnya pula tiosong ceng karena cabang atas dari luar lautan itu hendak membinasakan lawannya ia muncul untuk terus menantang secara jumawa eh dari mana si datangnya ini keledia kepala gundul dari siau lim si kalau kau benar laki-laki sejati mari turun kekali baru sekarang goceng melihat musuh curang itu yang selalu main dalam air dia mirip siluman air sebab yang tampak mukanya saja di dalam air itu dia seperti dapat berdiri tegak itulah bukti dari lihainya ilmu berenangnya ia mengerti kalau ia berkelahi di dalam air sukar buat ia merebut kemenangan tetapi gusarnya bukan bukan main sukar buat ia menahan sabar maka itu ia lantas menjemput batu dan menyerang dengan timpukan batu itu dapat digunakan dengan ilmu melemparkan panah bulu terbang bagaikan belalang jahanam jangan lari ia pun membarengi berteriak bagus suang keng berseru terus ia menyelam hingga tak tampak lagi gong ceng putus asa hingga ia menarik nafas dalam-dalam sekarang ia ingat kepada luka di pahanya yang darahnya masih mengucur maka dengan kedua jeriji tangannya ia menekan pinggiran luka itu guna menahan keluarnya darah sembari berbuat begitu ia menghadap ke arah barat sambil membaca mantra menghentikan darah menyusul itu ia menekan lukanya itu maka di lain saat berhenti sudah keluarnya darah itulah mantra warisannya tatmo cowesu baru gong ceng menghentikan darahnya ia melihat song keng muncul pula kali ini jago luar lautan itu berkatanya ring pendeta gundul aku tahu kau pasti tidak berani turun ke air karena itu cuan besarmu tak mau melayanimu lebih lama pula habis orang berkata itu go ceng memburu ketepian ia gusar sekali ia berkata sengit jahanam sayang tadi aku tidak menghajar mampus padamu beranikah kau naik ke darat ini buat menempur aku 300 jurus yang tertawa lantang sampai ketemu pula di belakang hari kata dia mengejek akan tiba satu hari yang tuan besarmu akan mengantarkan kau pergi ke barat ke nirwana ke dia gundul kau ingat kata-kataku ini kata-kata yang memanaskan hati ini ditutup dengan orangnya menyelam dari gerakan air masih terlihat bahwa dia berenang ke hilir hingga dia terbawa arus yang deras itu gong ceng mengawasi dengan melongo terus ia menghela nafas ia tak berdaya sama sekali mayat kedua kawannya pun tak dapat ia cari sesudah menjubelek sekian lama baru ia pergi dengan tindakan berat dengan wajah lesu dasar aku yang kurang peliti ia menyesalkan dirinya sendiri kecewa beng hong dan ceng ceng akulah yang seperti mengantarkan jiwanya mana aku ada muka untuk kembali ke kuil menemui ketua dan saudara saudara lainnya tidak bisa lain aku mesti cari mayatnya beng hong berdua pulang ke kuil berjalan di tepian itu tak kala itu angin sudah mulai berhenti menghembus dan ufuk timur mulai nampak sisanya guram-guram terang pertanda tibanya seng fajar terus gong ceng berjalan sampai akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang berada di aliran bawah sungai siu waw yang kyi disana terdapat banyak sawah yang menjadi miliknya kuil sampai seperti tak terlihat ujung perbatasannya kebanyakan sawah itu diusahakan yang lainnya digarap oleh penduduk kampung itu diantaranya ada sawah yang sudah diubah menjadi kebun sayur dengan berdiri diam go ceng melihat ke sekitarnya ia tidak mendapati siapa juga ia mendongkol ia pun berduka maka ia lantas duduk bersilah di bawahnya sebuah pohon cemara pada mana menyandarkan tubuhnya ia mengeluarkan sepatunya ceng ceng dan mengawasi itu berulang kali ia mengelana pas sambil menggeleng-geleng kepala ia bagaikan kelalap ke dalam pikiran kusutnya sampai ia tak tahu ada orang muncul dari belakang pohon sampai orang itu menegurnya eh barang apakah itu maka kagetlah ia terus ia mencelat bangun untuk segera memutar tubuh barulah hatinya tenang sesudah mengenali orang yang ialah lauwin di lain pihak dengan gugup ia mencoba menyimpan sepatu ke dalam jubahnya liauwin menjegah sete katanya bukankah itu sebuah sepatu sete berarti adik seperguruan dan gocheng adalah setenya yang keempat si sete bu bukan toa suheng sahup adik seperguruan itu bingung dan gugup hingga suaranya tak lancar apakah toa suheng seorang diri saja toa suheng adalah kakak seperguruan yang tertua kia win mengawasi ia melihat satu wajah yang pucat guram kau kenapakah sutek kakak itu tanya kau seperti hendak menyembunyikan sesuatu kepadaku sepatu siapakah itu aku minta janganlah kau membohong bukan main bingungnya pendekat itu hatinya pepat tiba-tiba ia terjatuh duduk dengan sendirinya ia berdiam saja liau win heran ia mendekati akan menongkrong di depan adik seperguruan itu disini cuma ada kita berdua sutek katanya sabar kau mempunyai urusan apakah tak ada halangan untuk memberi tahukan itu kepada kugau cengbeng tidak lantas menjawab hanya kali ini ia justru menarik keluar sepatu yang ia semunyikan itu untuk dilemparkan setelah mana ia menutupi mukanya dan mengungkam liau win pergi menjemput sepatu itu untuk memeriksanya dengan seksama selama itu ia pun berdiam saja cuma hatinya yang bekerja menerka-nerka selang sesaat dengan tangan bergemetah ia bawa sepatu itu ke mukanya goceng untuk menanya dengan suara tak lancar bukankah ini sepatunya ceng-ceng dia kena apakah untuk kesetian kalinya adik seperguruan itu tetap membisu liau win penasaran ia menanya dan menanya pula ia mendesat sampai itu waktu baru goceng mengangkat kepalanya untuk memandang kakak seperguruan itu dia dia sudah sahutnya sukar juga beng hong liau win terkejut sekali hatinya menggetar ia menatap apakah mereka sudah mati tanyanya siapakah yang sekarang tak dapat adik seperguruan itu menutup mulut lebih lama maka ia tuturkanlah pengalamannya tadi sampai ceng-ceng dan beng hong menyusul ke dalam rimba ke tepi kali dimana mereka itu cuma terlihat kepalanya sebagai mayat sedangkan ceng-ceng ketinggalan sebelah sepatunya yang didapatkan di tempat yang ada darahnya habis itu ia ceritakan pertempurannya dengan musuh di dalam air yang lihai itu yang telah pergi menghilang menyelam sambil menjanjikan akan bertemu pula nanti liau win terkejut ia mencekal sute itu untuk mengangkatnya bangun sute inilah hebat katanya nyaring hatinya tegang mari kita lekas pulang untuk mengabarkan kepada bapak ketua untuk kita mengambil keputusan peristiwa ini tidak boleh dibiarkan saja bahkan kita tidak dapat bertindak lambat go ceng tidak hendak aku turun gunung katanya hendak aku mencari tio song kang kepala bajingan itu guna menuntut balas buat adik dine kong dan ceng ceng sebelum berhasil aku membalas dendam aku sumpah tidak mau aku pulang ke kuil gusarnya liau win menjadi padam sutai kau benar berkata dia terus terang benar bengkong dan ceng ceng telah terbinasa tetapi mereka pasti terbinasa karena dicurangi sebagaimanakah sendiri hampir celaka kena dibokong lawanmu dalam peristiwa ini kau tak bersalah sama sekali buat apa kau meninggalkan kuil kita musuh kita itu pastilah salah seorang bajingan dari luar lautan dari cu liong dia dapat bersembunyi di sekitar kali ini itulah berbahaya itu pula menandakan lihainya bukankah kita tidak pernah memergoki kita karena itu aku percaya dia mesti naik bukan baru malam ini saja tiba di sini sebab telah terbukti penjagaan kita kurang sempurna selanjutnya kita mesti lebih waspada dan memperketatnya maka itu perlu hal ini dilaporkan kepada ketua kita perihal urusan kita tiap tahun untuk itu kita masih punya waktu satu bulan lebih sekarang inipun para undangan tengah terus mendatangi kita harus menantikan mereka supaya dengan bantuan mereka itu dapat kita membasmi musuh kita kawan-kawan yang termasuk orang lain suka membantu kita apapulakah seorang dari ngel jika kau pergi tanpa pamitan bukan saja ketua kita bakal menyesalkan kau tenaga kita pun menjadi berkurang maka itu sute tak dapat kau pergi go ceng dapat dikasih mengerti maka ia mengangguk angguk lalu ia lantas menyimpan pula sepatunya ceng ceng dan berkata marilah kita pulang sepatu ini aku akan jadikan barang bukti kalau bapak ketua dan saudara saudara kita melihatnya pasti makin keras tekatnya buat menentang musuh dari luar lautan itu kau jangan khawatir sute kau tak bakal dipersalahkan kau akan dimaklumi go ceng berdiam maka liau win lantas pegang tangannya ditarik buat diajak meninggalkan tempat itu dengan tangan yang satu ia sentuh bahunya adik seperguruannya itu jangan menyesal dan berduka sute kakak itu masih membujuk kau lihat cepat atau lambat sakit hati ini pasti bakal terbalaskan marilah dan mereka menuju pulang ke kuil sekarang kita melihat dahulu nona cio kiao win seperginya dia dari nona pek giok peng kalau nona pek menuju ke kiri ia ke kanan dimana terdapat sebuah ruang diam kamar-kamar peranti bersemadi yang bangunannya lebih besar daripada ruang lainnya di dalam kuil itu inilah tempat yang diperuntukkan para tamu ketika itu ruang tersebut sangat sungi semua pintu sudah dirapatkan rupanya orang telah pada beristirahat tanpa ragu-ragu ia lompat naik ke atas genteng untuk melintasi ruang itu dari atas wungan ia melihat jauh ke sebelah depan hingga ia menyaksikan pelbagai tanjakan dan bukit-bukit kecil di sebelah bawahnya ia juga melihat engkau linghong lima puncak di arah barat itu setelah mengawasi sekian lama nona ini menjadi belimbang malam begini gelap dan puncak demikian demi kain pikirnya aku sebaliknya seorang diri habis aku menuju ke arah mana lalu ia memikir sebaliknya ia sudah keluar tak dapat ia kembali masih ia berpikir itu ketika ia mendengar suara gentai nyaring dan berisik suaranya seperti dekat seperti jauh ia menerkak kepada pertanda untuk berkumpulnya para pendeta terkaan ini membuat hatinya tenang bukankah pendeta itu berjumlah besar dan juga ada ahli-ahli silat kenamaan tanpa itu taruh kata musuh banyak tak mudah mereka itu dapat menerobos masuk atau banyak tingkah maka ia pikir baiklah ia pergi melakukan perondaan umpamakan ia menemui musuh harus ia hajar musuh itu supaya ia dapat membuat jasa dan nanti memperoleh muka terang begitu keputusan itu diambil begitu si nona melompat pergi ia menjelajahi pelbagai bukit kecil yang berupa seperti tanjakan terus sampai di kaki puncak kelinghong di sini ia berhenti sebentar sekalian beristirahat matanya memandang ke kaki puncak ia mendapati rimba di antara mana lapat-lapat tampak beberapa gua karena ini ia berlaku waspada setelah beristirahat itu kiawin lompat naik ke atas sebuah pohon tua dari situ ia berlompatan terus ia dapat bergerak dengan leluasa karena ia menggunakan ilmu ringan tubuh burung wulaet menembusi tirai ia bergerak maju ke kiri dan ke kanan sampai ia berada di pinggang gunung dimana barulah ia lompat turun ke tanah untuk terus mengawasi ke bawah gunung ke segala penjuru tempat dimana si nona berdiam ialah depannya sebuah gua besar yang tingginya dua tombak yang mulutnya lebar bagaikan ikan lho dan mulut manam adab nyamping bergelantungan pada itu ada banyak stalaktit dan akar-akar rotan ada juga terdengar suara menetes air dari luar ada cahaya silau mencorong ke dalam membuat metu silau dengan mencekal pedangnya dengan tindakan perlahan kiawin berjalan memasuki gua itu selekasnya si nona berada di dalam gua segera ia merasakan tubuhnya hangat hawa di situ sangat beda dengan hawa dingin di luar gua karenanya mendadak saja ia merasa segar dan bersemangat ia memejamkan metu sebentar lalu di pentangnya pula hingga ia dapat melihat denak terlebih tegas sedangkan telinganya segera mendengar suara pelak-pelak perlahan tak hentinya ia melihat banyak bayangan hitam berterbangan bolak-balik di antara ada yang saban-saban membentur dinding dan jatuh karenanya kiranya itulah kawanan kampret yang rupanya menjadi kaget karena datangnya orang dan lantas terbang berserabutan lantas nona cio berpikir di sini ada banyak kampret pasti di sini pun tidak ada orang baiklah aku keluar dahulu melihat di luaran maka ia pun bertindak keluar lantaran ia mengawasi daerah timur di mana tampak dua buah puncak di atas satu di antaranya terlihat ada banyak sekali sinar-sinar warna terang ke hijau hijauan mirip kunang-kunang yang sedang terbang mondar-mandir dan turun naik mengawasi pemandangan itu makin lama kiawin merasa makin aneh selagi begitu ia mendengar dengungan genta dari kejauhan itulah saat di mana diok menendang genta berulang-ulang ia tidak perhatikan itu mencurigainya suara itu toh datang dari tempat yang jauh ia justru memusatkan perhatiannya kepada kunang-kunang itu yang berterbangan tetapi tetap berkumpul bergumulan di satu tempat ia menyesal karena ia terpisahnya terlalu jauh tak dapat ia melihat lebih tegas untuk menghampirinya ia pun merasa sulit maka kiawin mengawasi saja sampai selang seketika ia mendapati sinar terang itu bagaikan berpindah turun dan cahayanya pun seperti berkelap kelip seperti cahaya api yang sebentar hidup sebentar padam nampaknya seperti kunang-kunang itu ada yang maju pergi ah itu bukannya kunang-kunang tiba-tiba ia berkata satu katanya itu keterlepasan di atas gunung tak sama dengan di kaki bukit di atas gunung tidak ada tempat yang semak-semak biasanya di tempat kering tak ada kumpulan kunang-kunang sebanyak itu itu juga tentu bukannya cahaya dari kawah habis cahaya apakah itu kalau itu api kunang-kunang yang teras sampok angin kenapa pindahnya turun ke bawah tak tertiup ke puncak yang lain itulah itulah aneh ah biarlah aku pergi ke sana melihat setelah mengambil putusan ini sukar atau tidak nona cio lantas bergerak ke arah api yang aneh itu bagaikan sengkera ia pindah dari satu pohon ke pohon yang lain sebab sulit untuk jalan atau berlari-lari di bawah tanah tidak terlalu lama sampai sudah ia di puncak yang kedua di sini baru ia mencari jalanan ia mendapati sebuah jalan kecil yang berliku-liku maka ia lantas berlari-lari karenanya ia mesti lari berputaran ia lari keras sekali kali itu ia tiba di puncak yang keempat hingga di depannya tampak puncak yang paling besar ia senang melihat puncak itu di puncak itu tampaknya terdapat lebih banyak gua tanpa ragu ia maju terus kalau perlu ia merayap naik dengan bantuannya akar-akar rotan dengan sukar akhirnya ia toh tiba juga di atas puncak di sini ia berdiri memandang ke lain arah ke bawah puncak maka tampaklah di situ sebuah kali lebar dan agaknya dalam kali ini memisah puncak ini dengan puncak sebelah sana puncak kelima maka juga puncak itu dapat dipandang tetapi tak dapat segera disampai keras nona cio berpikir bagaimana caranya untuk pergi keseberang itu biar bagaimana ia pun telah merasa letih sambil separuh beristirahat itu terus ia memandang ke sekitarnya akhirnya setelah menghela napas dan bangun berdiri ia bertindak ke sebuah gua kecil di depannya memasukinya dan lantas duduk di atas sebuah batu besar ia memejamkan mati seperti lagi bersemedi napasnya pun disalurkan dengan perlahan di saat itu sulit buat kiawin untuk menenangkan diri pikirannya terasa kusut ia meram dan melek dan meram pula entah berapa lama ia sudah duduk diam saja seperti itu lalu tiba-tiba ia terperanjat kakak indomikian ia mendengar secara mendadak cepat ia membuka matanya untuk kerannya ia melihat giyokpeng di hadapannya bagaimana tanyanya segera apakah kau menemukan musuh giyokpeng sudah lantas menuturkan pengalamannya bagaimana ia telah bertemu tiyo siongkeng si jago luar lautan yang lihai itu yang kosent tetapi licik sia-sia belaka aku mengejar dan mencarinya nonapet menambahkan kemudian dia memiliki kepandayan ringan tubuh yang mengagumkan sia-sia saja aku mencarinya selama beberapa jam aku pun tidak menemukan barang seorang musuh kiawin memberitahukan mungkin dia atau mereka sudah lari kabur adik peng hiyaud tinggal lama entah dia sudah mendusin atau belum mari kita lekas pulang berkata begitu nona cio segera berlompat bangun dan bertindak keluar giyokpeng pun ingat anaknya itu maka ia segera mengikut sekeluarnya dari puncak keempat mereka itu menghadapi sebuah kali besar kali tanah pegunungan yang airnya deras sekali yang saban-saban menerjang batu-batu besar sehingga makin menerbitkan suara nyaring dan berisik suara berisik mana diperbuat oleh suaranya sebuah curahan air tumpah yang tinggi disitu kedua nona menghentikan tindakannya mereka tidak melihat jalan yang dapat dilalui kawin menunjuk ke depan dan berkata kepada giyokpeng adik lekas cari jalan lihat fajar lagi mendatangi mungkin sampai tengah hari juga kita sukar sampai di kulil giyokpeng berjalan sampai di tepian kali ia menoleh ke kiri dan kanan yaitu ke hulu dan ke kehilir sekian lama dia berdiam tiba-tiba ia berkata aku ingat sekarang ini kan puncak keempat maka puncak yang tadi kita lihat dari atas mestri puncak yang paling belakang mari kita kembali dari sana baru kita dapat berjalan pulang kawin berpikir tadi apakah kau melihat cahaya api yang berkelak klik tanyanya bukan melainkan cahaya api tapi api para pendeta sahut giyokpeng jumlah mereka sedikitnya seratus orang lebih mereka itu mencari dan menggelebah di atas dan di kaki gunung dengan berpencaran benarkah itu kawin menegasi awalnya di akhiran ah ya menambahkan kalau demikian benar-benar kita mesti kembali lantas nona cio mendahului bertindak hingga giyokpeng mesti mengikutinya dengan banyak susah mereka tiba pula di puncak dan mulut gua tadi dari sini dari atas mereka dapat memandang ke bawah masih mereka belum juga melihat jalanan tiba-tiba nona cio menebas berulang-ulang kepada pohon cemara kenapa itu kakak tanya giyokpeng heran kawin menuding ke arah kali kita harus menyeberangi kali tetapi kita tidak dapat berenang sahutnya maka kita mesti menebang pohon ini buat dijadikan batangnya sebagai perahu mari kau membantu aku menebangnya tepat itu waktu dari dalam gua terdengar suara orang eh hati-hati di luar gua ada orang giyokpeng terkejut serta merta ia menghunus pedangnya dan lompat mencelat ke mulut gua kawin pun melompat menyusul kawannya itu ketika dari salam gua tampak munculnya dua orang pendeta yang segera dikenali gowjin dan gowgie adanya tangan mereka membekal tongkat tampang mereka tegang tai su kami disini kawin segera meneriaki kami hendak pulang tetapi kami belum berhasil mendapati jalannya kedua pendeta melihat kedua nona lekas-lekas mereka memberi hormat mari kami mengantarkan nona-nona pulang kata gowjin terima kasih nona cio mengucap gowjin mendahului memutar tubuh buat kembali ke dalam gua kedua nona mengikuti gowgie mengikuti paling belakang hati-hati terdengar suara gowjin setelah mereka jalan selintasan giok peng mengawasi ke depan di mana terdapat dinding yang penuh akar otan di situ tampak sebuah liang besar gowjin membungkuk masuk ke dalam liang itu yang merupakan sebuah pintu gowjin maju akan membetot akar rotanteng menghadangnya sekarang giok pengberdua melihat sebuah alat yaitu sebuah pintu besi yang daunnya tergantung tinggi selekasnya mereka masuk daun pintu itu mengebrak jatuh dengan memperdengarkan suara nyaring berisik diam kedua nona merasa aneh lama mereka mengikuti si pendeta jalan di sebuah terowongan yang cuma muat satu orang sekitarnya batu dan tingginya terowongan cuma tiga kaki sehingga orang harus membungkut bungku terowongan pula gelap mereka mesti jalan berbelok-belok beberapa kali sampai mereka mulai merasa hembusan angin lalu tampak sinar terang pertanda datangnya fajar di paling ujung itulah mulut terowongan itu berada sekeluarnya dari mulut gua giok pemberdua baru dapat melihat tegas-tegas di depan mereka puncak gunung bagaikan menembus ke langit mega seperti menutupinya di ufuk timur cahaya matahari masih lemah sekali puncak yang tadi malam mereka lihat berada dekat sekali di depan mereka kaisu apakah ini puncak yang kelima kawen tanya gowijin ya sahup pendeta itu mengangguk dari sini kita pulang jalannya dekat sekali semula aku menyangka kami dapat pulang dengan jalan puncak pertama itu kata gowijin menggeleng kepala lalu dia menutur perihal jalanan di kelima puncak di situ ada banyak jalanan banyak juga yang buntu tanah datar lebih banyak daripada guanya kali tak dapat dilewati kalau airnya banjir yaitu di musim hujan di sebelah situ ada pula gangguan halimun atau uap yang tebal terowongan itu adalah buatan ketua mereka terdahulu masih ada beberapa terowongan lain yang jarang dipakai di akhirnya gowijin memberi penjelasan bahwa tadi mereka tengah melakukan pemeriksaan ketika mereka melihat kedua nona itu maka juga mereka lantas menghampirinya diam-diam kedua nona mencertawakan sendiri lantaran tak kenal jalanan mereka jadi tersesat sekarang dengan dipimpin gowijin berdua lekas sekali mereka kembali ke kuil di pendopo tay hiong po tian orang tengah berkumpul disitu pekat traisu sebagai ketua duduk di kursi pertama ditemani oleh gow hian to jin dari but tong pe serta ke empat adik perguruhannya sendiri di sebelah kiri duduk pet paisin kit bersama ngai eng ang si yang jin li lo go tu dan go ho at taisu melihat orang berkumpul dan tampangnya mereka itu kiawin berdua menerka mesti telah terjadi sesuatu lekas lekas mereka maju mendekati buat memberi hormat pada pekat semua setelah mana mereka mendampingi paman guru mereka si pengemis sakti gong ceng coba kau tuturkan bertemu dengan musuh berkata pekat taisu habis kedua nona menjalankan kehormatan rupanya orang baru saja berkumpul kiawin berdua menoleh kepada gong ceng yang paling dulu menghormati ketuanya baru dia memberi hormat pada para tamu dan paman gurunya setelah itu dia mulai menceritakan penuturannya yang jelas sekali tadinya aku tak niat pulang lagi ia tambahkan kemudian seraya mengasih tahu yang menemukannya memujuk dan memberi pengertian kepadanya kepada bahaya yang mengancam siaulim sia serta dunia rimba perselatan semuanya sekarang aku menerima salah bersedia aku menerima hukuman dari bapak ketua mengakhiri kata-katanya itu go ceng menghampiri pekat untuk berdiri sambil tunduk di depan ketuanya itu tampangnya sangat berduka aku sudah tahu berkata ketua itu pergilah mundur dan beristirahat jangan kau bersusah hati beng hong dan ceng ceng sembrono mereka menerima bagiannya maka biarlah mereka nanti disambut oleh seng muda kita di tanah barat bagi kita dunia kosong sekarang soalnya ialah musuh besar berada di depan kita dan keselamatan siaulim si terancam kita harus berdaya membebaskan diri lagi sekali aku beritaukan jangan kau bersusah hati pergilah kau mundur beritauk